Pemirsa kendala penglihatan rupanya tidak menjadi penghalang sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat dalam mendidik santrinya yang tunanetra untuk menghafal Al-Quran. Para santri bahkan juga dibekali berbagai keterampilan seperti pendidikan komputer dan ilmu terapi. Lantunan ayat suci Al-Quran merdu terdengar di pondok pesantren Sam'an di kawasan Jalan Pasir Honje, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Uniknya, ponpes yang baru berdiri 4 tahun lalu ini, khusus menampung santri dari kaum disabilitas. Meski memiliki kekurangan, tidak menjadi halangan bagi seluruh santri menimba ilmu. Khusus Ramadan tahun ini, pihak ponpes menargetkan seluruh santri akan menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Salah satunya, Amin Rashid, tunanetra asal Tasik Malaya ini, kini sudah menyelesaikan 30 juz dengan menggunakan Al-Quran Braille. Selain menghafal Al-Quran, pondok pesantren ini juga membekali santrinya dengan ilmu komputer bicara. Jatuh, plus dengan kemampuan penguasaan IT, bahkan kita pun menambahkan dengan keterampilan terapis juga. Dan Al-Quran merupakan yang pokok, dia seorang hafid, seorang juga jago IT. Dia seorang hafid juga jago untuk bisa ceramah ya. Hingga kini, ponpes Saman sudah meluluskan puluhan santri disabilitas yang kebanyakan menjadi tenaga pengajar Al-Quran Braille di seluruh Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan.